Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan perbulannya channel Isayang123 Lalu saja disini saya akan mengulasinya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Noximplanser Sekarang kita beralih dulu ke channel youtube-nya Isayang123 Disini persingan terbarunya Isayang video yang baru judul Coba Teflon Baru Masak Sederhana Untuk Keluarga di Kampung 8 jam yang lalu dan telah ditonton 341 ribu kali Lalu persingan terbaru berikutnya di channel youtube-nya Isayang123 video yang baru judul Bongkar paketan bareng Mbah Muti 2 hari yang lalu dan telah ditonton 432 ribu kali Lalu persingan terbaru berikutnya di channel youtube-nya Isayang video yang baru judul Pertama Masak Ini Buat Ibu Sayur Bening Daun Keluar Di posting 4 hari yang lalu dan telah ditonton 576 ribu kali Lalu persingan terbaru berikutnya di channel youtube-nya Isayang123 video yang baru judul Bongkar paketan dari Taiwan Di posting 6 hari yang lalu dan telah ditonton 1,2 juta view Berikutnya persingan terbaru di channel youtube-nya Isayang123 video yang baru judul Makan Bareng Buju Sampai Kamera Jatuh Satu minggu yang lalu dan telah ditonton 893 ribu kali Lalu persingan terbaru berikutnya di channel youtube-nya Isayang123 video yang baru judul Review Rumah Kosong Perjuangan Kita Dari Nol Satu minggu yang lalu dan telah ditonton 881 ribu kali Lalu persingan terbaru berikutnya di channel youtube-nya Isayang123 video yang baru judul Nepati Janji Makan Di Pinggir Jalan Dikira Orang Gila Satu minggu yang lalu dan telah ditonton 933 ribu kali Itulah persingan terbarunya Isayang123 Semoga jumlah view-nya semakin bertambah banyak ya amin Lalu persingan terlamanya Isayang123 video yang baru judul Cara mudah pesan tiket kereta dengan menggunakan hp Diposting dua tahun yang lalu dan telah ditonton 9,4 ribu kali Lalu persingan populernya Isayang123 video yang baru judul Lagi Masak Pentol Bakse Mercon Tiba-Tiba Majikan Pulang Diposting satu tahun yang lalu dan berhasil ditonton 1,9 juta view Lalu persingan populer berikutnya di channel youtube-nya Isayang123 video yang berjudul Pecah Tangis Bahagia Seorang Ibu Surprise Buat Keluarga Tiga minggu yang lalu dan telah ditonton 1,9 juta view Berikutnya persingan populer di channel youtube-nya Isayang123 video yang berjudul Perpisahan paling sedih antara ART dan Majikan Diposting empat minggu yang lalu dan telah ditonton 1,6 juta view Berikutnya persingan populer di channel youtube-nya Isayang123 video yang berjudul Gratis untuk semuanya keba seutu ayam legendaris Dua minggu yang lalu dan telah ditonton 1,3 juta view Lalu persingan populer berikutnya video yang berjudul Masak bersama majikan ada yang minta peluk Tujuh bulan yang lalu dan berhasil ditonton 1,3 juta view Berikutnya persingan populer di channel youtube-nya Isayang123 video yang berjudul Kangen keluarga tapi tidak bisa pulang Diposting 10 bulan yang lalu dan berhasil ditonton 1,2 juta view Itulah postingan populer di channel youtube-nya Isayang123 Semoga ada postingan populer yang baru ya Dan jumlah view-nya melebihi postingan populer utama saat ini Kemudian kita beralih ke noxing sponsernya channel Isayang123 Di sini dapat kita lihat jumlah subscribernya Isayang123 itu mencapai 569.000 subscriber Naik 0,53% UTW 1 juta subscriber ya Semoga cepat sampai Kemudian rata-rata view-nya atau total view di semua videonya Isayang itu mencapai 95,58 juta view Naik sebanyak 0,54% Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah view-nya Isayang Meningkat terus Lalu kita beralih ke status channel Isayang Data diperbarui pada tanggal 11 bulan 7 tahun 2021 Dari segi channel, channel Isayang menempati peringkat global diurutan 52.033 dunia Lalu peringkat di negara Taiwan itu menempati peringkat 270 Kemudian tampilan rata-ratanya atau rata-rata view per videonya Isayang itu mencapai 690,5 ribu view Dan dari segi tampilan rata-ratanya channel Isayang menempati peringkat global diurutan 13.119 dunia Semoga kedepannya peringkat di negara dan peringkat di globalnya channel Isayang 123 naik terus Kemudian taksiran penghasilan per bulannya channel Isayang 123 itu di interval 253,12 juta rupiah Sampai 480,94 juta rupiah Jadi geng itu hanya taksirannya atau hanya asimilasi berdasarkan aksi influencer Kembali lagi yang topang silan yang akurat itu pemilik channel sendiri Mbak Isayang sendiri Lalu CPMnya itu di interval 13,75 ribu rupiah sampai 26,13 ribu rupiah Jadi geng CPM ini merupakan singkatan dari kos per mile atau biaya per seribu iklan Jadi per seribu iklan itu nilainya dihargai di interval 13,75 ribu rupiah sampai 26,13 ribu rupiah Lalu channel Isayang 123 analisis skor noxnya itu mencapai 4,55 dari 5 Itu dikategorikan excellent Berikutnya dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Isayang 123 View subscription itu mencapai 40,89% dikategorikan luar biasa Lalu like view-nya mencapai 2,66% dikategorikan bagus Berikutnya komen view-nya mencapai 0,29% dikategorikan luar biasa Dan dislike view-nya mencapai 0,06% dikategorikan luar biasa juga Jadi itulah geng review estimasi penghasilan perbulannya channel Isayang 123 berdasarkan nox yang pelancar Kembali lagi ya yang tau penghasilan yang akur itu pihak dari pemilik channel sendiri Mbak Isayat sendiri Oke geng, semoga kedepannya jumlah subscriber, jumlah view penghasilan youtube-nya channel Isayang 123 meningkat terus Jangan lupa support channelnya dengan cara subscribe, like, komen, share, di subscribe-nya dan channel ini juga Jangan lupa di subscribe, komen, share, di subscribe-nya sekian konten kali ini Apabila dari kalian ada yang ingin, marikos, apalagi yang mau di review silahkan komen bawah ini Thanks for watching, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini Sampai jumpa di video selanjutnya